Dikira mantan pengantin pria datang ke pernikahan, naik ke pelaminan, peluk mesra pengantin pria, istrinya lemas, ternyata itu adalah prank Ula seorang laki-laki menyamar menjadi wanita di pernikahan sahabatnya ini bikin heboh, bikin pandik pengantin wanita dan keluarganya Tak sedikit juga, buat suasana gaduh, tamu undangan, kegemaraman muncul saat melihat tindakan usil sang teman saat hari istimewa sahabatnya itu Seperti yang dilaksir dari akun media sosial, cuma jika baru-baru ini viral Tampak seorang tamu berhijab seperti perawakan wanita datang menunggu giliran untuk percapat tangan di pelaminan Sesuai itu menggunakan baju syari hitam, ditambah cadar hingga hanya terlihat matanya saja Ia berjalan menyalami kedua orang tua mempelai di sisi kiri Kemudian ia menyalami mempelai pria yang sedang berdiri menyambutnya dan tiba-tiba langsung membelurat hingga tak mau lepasin Pelukannya Pengantin perempuan yang berdiri di sampingnya tampak kaget dan bertanya ini siapa sambil nepuk suaminya Terlihat terlalu wajah pengantin wanita curiga dan marah, kesal Ibu mempelai perempuan terlihat tak nyaman berusaha memisahkan sosok tamu tak diundang itu dari pelukan sang pengantin pria Hingga keadaan mulai panas dengan kehadiran sejumlah orang di pelaminan Sang istri langsung menarik wanita itu alhasil yang mulanya marah panik setelah pengantin wanita tahu identitasnya Ia pun mengangkat dengan cepat cadar yang menutupi wajahnya Hingga terlihat jelas aura laki-lakinya Ternyata sahabat karimnya sang pengantin laki-laki Semuanya pun tertawa dan bahagia melihatnya Tangan-tangan kemas gergetan pun terakhir di syukur tubuh tamu tersebut Sebuah prank yang berhasil Para warganya itu mengaku terhibur dengan asing nge-prank teman mempelai pria tersebut Yang bikin panik semua tamu undangan Tak sedikit yang mengaku ikut terinspirasi dari kejahilan temannya itu Dan ingin mencoba kelak saat temannya duduk di pelaminan Terima kasih telah menonton!